Intro Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Maria Ramadhania. 177 desa di Kabupaten Karawang sukses menggalar pilkadi serentak tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2020. Pilkades serentak di Kabupaten Karawang tersebut dipantau langsung oleh Bupati Karawang Selika Nurakadiana dan tim pemantau pilkades, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat menggelar pilkades serentak pada 21 Maret 2021. Pilkades serentak tersebut diikuti oleh 530 calon kepala desa pada 177 desa di 29 kecamatan. Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Karawang tersebut dipantau langsung oleh Bupati Karawang Selika Nurakadiana didampingi Ketua DPRD Karawang, Unsur Forkopimda, serta tim pemantau pilkades Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang Selika Nurakadiana mengungkapkan dalam pantauannya, pilkades serentak yang digelar di daerahnya selain terpantau kondusif, juga sudah sesuai dengan arahan Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, serta BNPB. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dengan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik, pelaksanaan pilkades di Karawang berjalan aman, lancar, dan legitimate bisa dipertanggungjawabkan. Selika juga berharap pilkades serentak 2021 di daerahnya bisa menjadi prototipe percontohan pelaksanaan pilkades di era pandemi COVID-19. Ya harapannya jelas ya, kita sukses. Sukses dari mulai segi penyelenggaraan sampai nanti proses penetapan dan pelantikan. Jadi kami akan mengawal sampai proses pelantikan. Yang kedua harapan saya ya, semua ini nanti bisa menerima. Karena kan dari lima calon, dari empat calon, tiga calon, dua calon, nggak mungkin semuanya bisa menang, bener nggak? Nah nanti proses-proses konsolidasi, siapa yang memang lebih tentunya dipercaya, karena semua ini kan tokoh-tokoh terbaik bangsa, tokoh-tokoh terbaik Karawang. Nah itu nanti ya untuk saling berkomunikasi, bersinergi, supaya nanti pembangunan di desa itu bisa lebih terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir tentunya ya besar harapan saya ini menjadi juga prototipe percontohan. Karena ini adalah yang pertama di Jawa Barat, nanti next ada Majaleng, Kakuninan, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi dasar pelaksanaan Pilkades di era pandemi COVID-19 ini. Bahwa ternyata ya kita bisa melakukan proses demokrasi ini asal ya semua pihak ini ikut berperan. Jadi berperan dalam bidang pemilihannya itu sendiri, dan juga berperan dalam bagaimana kita mengatasi supaya masyarakat kita tetap kesehat dengan benar-benar protokol kesehatan yang tetap. Itu mungkin. Sementara itu, asisten bidang pemerintahan selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Karawang, Ahmad Hidayat mengatakan, di tingkat kabupaten telah menugaskan seluruh pejabat struktural untuk memantau proses Pilkades di masing-masing TPS. Bersama saya, Simon Arwan dari Dijen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Telah hadir bersama kita di kantor Dinas PMD Kabupaten Karawang, yaitu Pak Asisten Pemerintahan Kabupaten Karawang selaku PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bisa Bapak ceritakan terkait dengan pelaksanaan maupun pemantauan di Kabupaten Karawang terkait dengan pemilihan Kepala Desa Serentak? Yang pertama, pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Karawang terdapat 177 desa berdasarkan Perbuk nomor 4 tahun 2021. Perbuk tersebut memuat tentang prokes sesuai dengan amanah dari Permendagri nomor 72 tahun 2020. Sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dengan berdasar kepada Perbuk tersebut dan juga diamatkan mengenai protokol kesehatan, Alhamdulillah berdasarkan pemantauan di lapangan, seluruhnya telah melaksanakan prokes atau protokol kesehatan. Kepala Desa Serentak kami sementara ini masih bersifat sementara, tapi kami belum bisa menyimpulkan secara kesuluhan. Tapi laporan-laporan yang telah kami terima itu sudah banyak, dari 177 ini sudah masuk sekitar 70 persen, 70 persen masuk yang bersifat laporan sementara. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asisten selaku Pak PLP Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang. Sukses selalu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Karawang. Salam sehat Pak. Siap. Pemantauan Pilkade Serentak 2021 di Kabupaten Karawang dilakukan sampling di TPS 21, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan TPS 03, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selain itu, juga dilakukan melalui dialog virtual membahas pelaksanaan prokes di masa pandemi COVID-19 dengan dipimpin oleh Dirjen Bina Pemdes Yusarto Huntuyungo. Demikian pemerintah desa kami melaporkan dari Kabupaten Karawang. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.